Hey, ini masalah Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Most Elegible Best Lore 2021 merupakan film komedi romantis berbahasa telugu yang mempunyai durasi 2 jam 25 menit dan diperankan oleh Akhil Akinani sebagai Harsha serta pojaitnya sebagai FIBA Film ini menceritakan tentang seorang pria beruntung yang dijodohkan dengan 20 wanita untuk dipilih menjadi pasangan hidupnya Buat yang jomblo sabar ya, satu aja gak bisa dipilih, boro-boro 20, hehehe, canda Eps, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys, linknya ada di deskripsi Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya Suatu hari ada sepasang suami istri yang berdebat setelah mereka tak sengaja menabrak segerombolan kambing dan satu laki-laki yang tak lain bernama Harsha Bukannya marah-marah, Harsha malah curhat dan bercerita bahwa dia merupakan seorang yang most eligible best lore alias seorang calon pengantin pria yang paling memenuhi syarat Bahkan sudah ada 20 kandidat calon pengantin wanita yang akan dia pilih menjadi istrinya Lalu scene flashback pun dimulai Harsha merupakan manajer salah satu perusahaan besar di Amerika Karena tampaan dia ditaksir anak CEO perusahaannya bernama Mitra Mitra selalu mengganggu dan membuatnya ilfil Harsha protes ke CEO-nya agar Mitra tak mengganggunya lagi Karena dia bentar lagi akan menikah, tepatnya tanggal 22 bulan depan Harsha juga sudah menyiapkan rumah baru untuk keluarga barunya Dan ayahnya sudah menyewakan aula pernikahan Teman-teman Harsha membantunya membeli perabotan rumah Sedangkan keluarga Harsha di India sudah berkumpul semua Lalu dia pun terbang ke India dengan harapan saat dia kembali ke Amerika Istrinya bisa duduk bersebelahan dengannya Namun masalah terjadi Harsha bertemu dengan Subu Inspektur polisi yang bertugas di bandara Subu memintanya membuka kardus yang dicurigainya Dimana kardus itu adalah kado dari sahabatnya di India, Sudher Saat dibuka ternyata kardus ini berisi mainan malam pertama pengantin Sesampainya di rumah, Harsha disambut hangat oleh keluarga besarnya Namun meski semua sudah siap, Harsha masih harus menetapkan siapa wanita yang akan dia pilih sebagai calon pengantin Pertama, Harsha mendatangi rumah Gita Tapi Gita belum siap-siap karena seharusnya Harsha dan keluarga datangnya itu besok Untuk mengetahui kecocokan mereka, Harsha pun duduk berdua dan mengajukan beberapa pertanyaan Dari semua jawaban Gita, Harsha sangat suka karena Gita pasti akan menjadi istri yang sangat menurut Dia langsung memilih Gita sebagai kekasihnya Tapi keluarga menahan itu karena masih ada 19 wanita lain yang harus Harsha datangi Semua wanita yang akan didatangi sudah diramal soal kecocokan horoskopnya dengan Harsha Dan ada satu wanita yang tidak cocok horoskopnya dengan Harsha, yang adalah Fiba Fiba merupakan seorang stand-up komedian yang sering merosting hubungan pernikahan Kali ini Harsha ditugaskan mengembalikan horoskop Fiba ke rumahnya Dimana ternyata Inspektur Sidu adalah ayah kandung Fiba Harsha jadi malu, mengingat kejadian di bandara waktu itu Ditambah lagi, foto Fiba mendadak hilang Sidu menahan Suder dan akan melepaskan Suder jika dia sudah menemukan foto anaknya Sialnya, foto Fiba malah dimakan sapi Iya, Thomas, eh Dan untuk mendapatkan pengganti fotonya, Harsha mendatangi Fiba yang sedang membawakan acara stand-up komedi Setelah selesai acara, Harsha mendatangi Fiba untuk meminta foto Horoskopnya Fiba setuju, namun sebelum itu Harsha harus menjawab pertanyaan darinya Yakni apa yang diharapkan Harsha dari pernikahan Harsha menjawab, istri yang baik, pengertian, dan dapat menyesuaikan suaminya Selain itu, istrinya harus melahirkan anak Fiba tak tertarik dengan jawaban itu Dia menginginkan jawaban yang liar Sehingga dia tak mau memberikan foto horoskopnya Semenjak pertemuan itu, Harsha jadi tak semangat bertemu dengan wanita lain Dimana kali ini, Harsha harus bertemu dengan Minnie Harsha memberikan pertanyaan yang Fiba tanyakan padanya soal harapan dari pernikahan Dia juga menyuruh Minnie berpikir secara liar Harsha lanjut mendatangi rumah Fiba untuk bertemu dengan ibunya Dan meminta foto Fiba Tiba-tiba Fiba terpleset Sehingga tanpa sengaja, Harsha melihat tubuh mulus Fiba Fiba kesal Dia memberikan fotonya dan menyuruh Harsha tak mengganggunya lagi Tapi Harsha masih bertanya Apa yang diharapkan Fiba dari pernikahan Fiba menjawab, idli pada sambar Dia pun menemui Yanni, gadis nomor tiganya Dan memberi tahu soal idli pada sambar Juga soal cara berpikir liar Yanni kesal Dia menolak mentah-mentah Harsha Dan dia kira Harsha punya pikiran jorok Lanjut cerita, Harsha mengikuti Fiba ke dalam bis Karena dia masih penasaran dengan Fiba Fiba bertanya Mana yang lebih Harsha sukai? Matahari terbit atau matahari tenggelam? Harsha menjawab, matahari terbit Karena dia bisa bepergian untuk bekerja dan bertemu banyak teman-teman Sedangkan Fiba lebih menyukai malam hari Karena untuk mendapatkan percakapan menarik antar pasangan Seseorang harus memiliki pikiran yang kotor Semenjak itu, Harsha menjadi tertarik dengan Fiba Setiap hari dia mengikuti kemanapun Fiba pergi Bahkan dia sengaja Tak memberikan foto Fiba ke ayahnya Dia kasmaran dan berusaha mengakrabkan diri dengan Fiba Harsha bahkan berniat membatalkan Sisa perjodohannya dengan wanita yang belum ia temui Karena dia hanya menginginkan Fiba sebagai pasangan hidupnya Sayangnya, Harsha masih harus bertemu dengan anak seorang pendeta Parahnya, Harsha langsung berkata Bahwa dia menginginkan wanita yang punya pikiran kotor Saat bertanya pilihan siang atau malam Wanita itu tentu memilih siang dan Harsha memilih malam Karena semakin terbenam matahari Semakin intim pasangan suami istri Dari pernyataan Harsha Membuat pendeta marah besar Dia langsung menolak perjodohan ini Perasa capek dengan perjodohan dan belum juga menemukan yang cocok Ayah menghentikan perjodohan ini Ayah akan menikahkan Harsha dengan Gita Wanita pertama yang Harsha sukai Pernikahan akan tetap tanggal 22 Tapi pertunangan harus dilakukan esok hari Harsha bingung karena dia hanya menyukai Fiba Dia pun pergi ke rumah Inspektur Subu untuk melamar Fiba Gak ada angin, gak ada hujan Harsha tiba-tiba melamar Fiba Yang dianya juga belum pasti Apakah Fiba menyukai Harsha atau tidak Harsha tak mau tahu itu Dia akan menunggu jawaban dari Subu besok sebelum jam 9 pagi Kesokan harinya Harsha menunggu telpon dari Subu Di saat yang sama keluarga Harsha malah mendatangi rumah Subu Untuk melakukan protes Mereka mengklaim Subu sedang balas dendam karena horoskop putrinya tak cocok dengan Harsha Ternyata ayah Gita adalah teman dekat Subu Dimana Subu menggagalkan pernikahan Gita Karena membongkar kelakuan Harsha yang diam-diam melamar Fiba Padahal sudah dijodohkan dengan Gita Subu menunjukkan bukti 140 kali miss call dari Harsha Lalu Subu membawa keluarga Harsha ke kantor polisi Karena sudah membuat keributan Sedang kasus pun dibuka Pihak Subu mendatangkan semua gadis yang ditemui Harsha Mereka membongkar semua kelakuan Harsha tentang berfikir liar dan kotor Idli pada sambar Siang atau malam juga tentang kepemilikan tubuh wanita Itu membaratkan pihak keluarga Harsha Ayah Harsha malu Dia meminta maaf pada Subu atas kesalahpahaman yang terjadi Subu juga akan mencabut kasus ini dengan syarat Harsha harus meninggalkan India dalam waktu 24 jam Di rumah keluarga Harsha berdebat Mereka saling menyalahkan Tertama ibu Ibu tak terima Kelakuan Fiba sudah merusak karakter putranya Tapi ayah melarang ibu berpendapat Kata ayah ibu tak berhak berkata apapun Ayah menutup pembicaraan dan menyuruh Harsha bersiap-siap kembali ke Amerika Sebelum itu Harsha menemui Fiba untuk mencari jawaban soal apa arti Idli Fadasambar Ternyata seorang yang tak punya pendapat mereka sendiri adalah Idli Fadasambar Harsha mendekat Dia protes Semua telah dia lakukan untuk Fiba Dia juga hanya mendengarkan pendapat Fiba Tapi Fiba masih tak mengerti juga Ternyata Fiba menolak Harsha justru sebelum perjodohan dilakukan Fiba menilai jika Harsha hanya cuti 20 hari saja untuk mencari istri Itu tandanya Harsha belum mengerti apa itu pernikahan Apa yang diharapkan gadis yang akan menjadi istrinya Dan terbukti Harsha pun tak mengenal dirinya sendiri Bukan menyesuaikan atau disesuaikan Fiba hanya ingin pria romantis dan selalu mencintainya Harsha kesal Dia akan menikahi wanita yang sesuai dengan keinginannya Lalu hidup bahagia Sedangkan Fiba dia pasti menjadi gila karena tak ada laki-laki yang mau menikahinya Singkat cerita sesampainya di Amerika Harsha berencana menjual rumah barunya melalui teman kantornya bernama Kishor Kishor tahu Harsha sedang ada masalah Dia memutuskan pindah sementara ke rumah Harsha untuk mehiburnya Kishor memposisikan dirinya seolah-olah istri Harsha Itu membuat Harsha sangat cici Beberapa hari kemudian, kakak Ipar Harsha mendatangi rumahnya untuk berdiskusi soal pernikahan Tapi mereka harus mendatangi rumah Pak Ganesha dulu untuk menghadiri acara aniversari pernikahan ke-25 Jadi Pak Ganesha ini adalah ketua departemen di perusahaan Harsha Di sana, hal yang mengecutkan terjadi Naina, istri Pak Ganesha, terlihat bersedih Ganesha memang selalu memberikan hadiah untuk Naina Tapi tidak dengan keromantisan Dia hanya meletakkannya saja dan Naina suruh ngambil sendiri Suaminya tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh seorang wanita Bukannya menghabiskan waktu bersama, suaminya malah mabuk-mabukan dengan teman-temannya Sekarang Naina tak merasakan cinta suaminya lagi Setelah kejadian itu, membuat Harsha sadar tentang semua tujuan pernikahan yang Fiba inginkan Yakni pengertian, cinta, dan keromantisan Di rumah, kakak Ipar Harsha bercerita bahwa sebenarnya dia dan istrinya tidak begitu cocok Bahkan mereka merencanakan perpisahan Tak ada lagi solusi untuk mereka Semua keluarga pasti punya masalah Tak terkecuali ayah Harsha Yang sering menyakiti perasaan ibunya Mendengar itu, Harsha semakin mengerti perspektif Fiba soal pernikahan Dari situ, Harsha mulai mencari jati dirinya Dia sering menonton stand-up komedi Fiba di Youtube Dan melakukan semua hal untuk kenyamanan pribadi tanpa mendengarkan pendapat orang lain Setahun kemudian, perusahaan Harsha mengalami masalah Perusahaan besar bernama Feature Menolak bekerja sama dengan perusahaan mereka Itu sangat merugikan mereka Harsha mencoba melakukan negosiasi dengan CEO perusahaan Feature bernama Mega Harsha mencoba meyakinkannya Meskipun laporan perusahaannya naik turun Tapi loyalitas pekerja sangatlah tinggi Jadi mereka bisa menaikkan raca laba Itu membuat Mega berkata Mega menyetujui kerjasama mereka dengan perusahaannya Tapi yang mengejutkan lagi Keluarga Mega sudah datang dan mengirim aliansi pernikahan dengan Harsha Dan Harsha harus datang maksimal 2 hari sebelum tanggal pernikahan Tapi Harsha datang lebih awal untuk menemui Fiba Di hati dan pikirannya hanya ada Fiba Dan dia hanya akan membuat Fiba sebagai pasangan hidupnya Sayangnya sesampainya di rumah Fiba Ibu memberitahu kalau Fiba sudah tak tinggal di rumah ini lagi Dia juga menjelaskan soal Fiba yang meminta ayahnya mencabut kasus Harsha kala itu Karena Fibalah yang telah membuat Harsha melakukan semua kekonyolan itu Ayah marah Dia akan membuat Fiba menikah dengan pria pilihannya sendiri Sejak itu Fiba kehilangan keceriaannya Dia tertekan dan meninggalkan rumah Mendengar itu Harsha berjanji akan membuat Fiba pulang ke rumah orang tuanya sendiri Harsha lanjut diam-diam menemui Fiba di cafe langganan mereka Yang kebetulan Fiba sedang menemui laki-laki yang dijodohkan ayahnya Fiba menamparnya Dia sudah tak ingin menikah dengan siapapun Harsha pun menulis pesan di buku Fiba yang mengatakan Mari kita bertemu untuk mengobrol Itu membuat Fiba merasa bingung Apalagi Harsha menyamar sebagai ojek lola Dia mendapat kesempatan seharian menemani Fiba mencari pekerjaan Malam harinya saat mengantar Fiba pulang Subu datang dan merayu Fiba untuk pulang Karena Fiba tak mau pulang Subu naik ojek Harsha untuk kembali ke rumahnya Dari sini Subu semakin curiga Kenapa tukang ojek sudah tahu lokasi rumahnya Fiba juga menyuruh Subu mengirim foto selfie-nya dengan si ojek Tapi itu gagal Harsha terus mengirim chat kepada Fiba Dia juga mengikuti Fiba untuk menonton film Fiba mengira laki-laki misterius itu ada di sampingnya Dia marah Tapi Harsha segera mengirim pesan kalau dia bukan disebelah Fiba Fiba malu dan pergi untuk mencari pria misterius itu Fiba tak menemukannya Padahal Harsha mengantarnya pulang Keesokan harinya Harsha mengikuti Fiba ke kuil Di sana Harsha menelpon Fiba Dia berkata Aku tahu kau sangat bingung Tapi kebingungan yang bahaya adalah pernikahan Dan ada yang lebih bahaya dari pernikahan Yakni berfikir sendirian Sayangnya Harsha melihat Mega dan keluarganya juga mendatangi kuil yang sama Dia bingung mau lari kemana Tapi akhirnya berhasil lolos Subu bertemu keluarga Harsha Dia curiga Harsha pasti sudah ada di India Tapi ayah Harsha memperkenalkan calon pengantin Harsha pada Subu Dan memberinya kartu undangan Di sisi lain Harsha senang Fiba sudah berkenan berbicara dengannya di pinggir danau Tapi Fiba tak mau melihat Harsha Dia tak ingin memberi Harsha sebuah harapan Dan menyuruh Harsha berhenti berharap tentangnya Itu terjadi karena Fiba sudah tak mempercayai ikatan cinta dengan laki-laki Semua itu karena ayahnya yang suka selingkuh Jiwanya berontak Mengapa ayah tidak bercerai saja dari ibu Jika dia mencintai wanita lain Ayahnya menjawab bahwa dia tak puas dengan pelayanan ibu Fiba Tapi dia juga tidak mau berpisah dengan ibu Fiba Melihat ayahnya yang begitu Fiba tentu tak ingin menikahi laki-laki yang dijodohkan ayah untuknya Dia mencoba mencari pria yang dia kira cocok dengannya Tapi nyatanya Kelakuannya sama saja dengan ayahnya Fiba capek dan takut jika terus berhadapan dengan kenyataan ini Intinya dia hanya ingin hidup sendiri tanpa kekasih Harsha dengan bijak menjawab Jika kau ingin menyingkirkan rasa takutmu itu Railah kebaruan dari hidupmu Jangan takut Lanjutkan hidup ceria yang biasa kau lakukan Cuekin aja Ikutilah alurnya Kayak lagunya Fia Falin gitu Mendengar itu Fiba menjadi sedikit berubah Suatu malam Fiba digoda mantannya yang tak terima diputus olehnya karena perselingkuhan Fiba ketakutan Dia berlari, menangis, panik, dan menelpon Harsha Harsha menyuruhnya tenang Fiba tak sendirian Harsha akan selalu ada di sampingnya Fiba meminta Harsha bernyanyi sampai dia tertidur Pagi harinya Fiba terkejut melihat mantannya sudah babak belur Ternyata semalam Harsha sudah memberinya pelajaran Dia juga menyuruh mantan Fiba meminta maaf padanya Lalu Fiba menyuruhnya pergi Semenjak kejadian itu Fiba mulai membuka hati untuk Harsha Tapi disini dia belum tahu ya kalau laki-laki misterius itu adalah Harsha Dia kembali ceria Lebih ceria dari biasanya Karena dia yakin Harsha selalu ada di dekatnya Harsha bahkan berhasil membuat Fiba kembali ke rumahnya Dan kini akhirnya Fiba juga berkenan menemui Harsha di pinggir danau yang sama Sayangnya bukan Fiba yang datang Melainkan keluarga besar Harsha sendiri Ternyata semua ini olah Subu yang mengetahui keberadaan Harsha Yang diam-diam menemui Fiba Subu juga sudah memberitahu Fiba Bahwa Harsha sebentar lagi akan menikah Dan Fiba tak akan pernah lagi menemui Harsha Harsha memutuskan kembali dan melanjutkan agenda pernikahannya dengan Mega Jadi itulah cerita panjang Harsha kepada pasangan suami istri yang menabraknya tadi Mereka pamit takut terlambat menghadiri acara pernikahan seseorang Dan mereka baru sadar Ternyata mereka akan menghadiri pernikahan Harsha dengan Mega Singkat cerita Acara malam sebelum ijab pun dimulai Yang mengejutkan adalah Ternyata Mega sudah mengundang Fiba Akan berstand up komedi di acara mereka Dan kali ini Fiba akan bercerita tentang pengalaman asmaranya sendiri Fiba berkata Ada satu laki-laki yang paling berpengaruh dalam hidupku Dia adalah Subu, ayahku Subu sering memberiku segepok foto laki-laki untuk dijodohkan denganku Aku mengharapkan raja Tapi nyatanya, ayahku memberiku joker semua Lalu pangeranku datang Dia merubah keinginanku untuk tak ingin menikah Menjadi ingin menikah Dia mengirim surat-surat lucu Lalu menyamar sebagai ojek lola Suatu hari ada seorang yang menggangguku malam-malam Aku ketakutan Menggigil Berlari dan menangis Aku ingin menelpon Subu Tapi meskipun ayahku itu inspektur polisi Bukan ketenangan yang aku dapatkan Pasti omelan Untungnya saat itu pangeranku menyuruhku tenang Aku tidak sendirian Satu kalimat itu telah memberiku banyak keberanian Dia terus bernyanyi sampai aku tertidur Tanpa terlihat Dia menunjukkanku gambaran kehidupan pernikahan Jika aku menikah dengannya Namun saat aku sudah siap menerima cintanya Ayahku malah memberiku undangan pernikahan dia dengan wanita lain Dari sini aku sadar Ternyata dia kembali padaku setelah apa yang dulu pernah aku katakan Dia berusaha keras membuat hidupku tetap stabil Dia juga berusaha keras sendirian untuk membuat keluarganya menerimaku Aku sangat ingin memeluknya Tapi aku tidak tahu Apakah aku bisa memeluknya seumur hidupku Lalu Viba mengakhiri stand up-nya Tapi ayah menahan Harsha menemui Viba Harsha harus meminta maaf dulu dengan Mega dan keluarganya Mega memakluminya Dia sengaja mengundang Viba Karena sebelum itu Viba memang menemuinya untuk menjelaskan semuanya Harsha lalu menjelaskan pada ayahnya Hal yang terpenting di atas menyesuaian dalam pernikahan adalah keromantisan Belakangan aku baru sadar Ternyata romantisme lebih besar dari cinta Romantisme berarti menunjukkan cinta dengan tindakan Harsha juga menjelaskan soal kesalahpahaman mereka tentang tubuh wanita Tidak hanya dimiliki dirinya sendiri Melainkan milik pasangannya juga Itu merupakan salah satu wujud cinta melalui tindakan Harsha menyukai matahari terbenam Karena itu waktunya pasangan memiliki quality time Sedikit berpikir kotor memang sangat diperlukan Karena itu bagian menjaga keutuhan rumah tangga Harsha lalu meminta izin menikahi Viba Ibu lalu menyuruh Harsha menghampiri Viba dan memeluknya Harsha memeluk Viba Dia akan menjadikan Viba pengantinnya Mereka akan selalu bersama Makan bersama Tidur bersama Liburan bersama Dan banyak hal romantis lain Akan mereka lakukan bersama Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di alur cerita berikutnya